Dinas Pertanian Bengkulu Tengah memastikan 6 ekor hewan ternak kerbau yang mati mendadak di Bengkulu Tengah akan diuji laboratorium guna memastikan jenis penyakitnya. Pelasana Tugas Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah Helmy Yulianri menjelaskan telah mengambil sampel hewan ternak kerbau yang mati mendadak di desa Tanjung Terdana Bengkulu Tengah guna memastikan sebab penyakitnya. Dari pemeriksaan awal diduga 6 ekor ternak mengalami gejala ngorok. Pemeriksaan lanjutan akan dilaksanakan di laboratorium tingkat provinsi yang jika memungkinkan kembali dilaksanakan di laboratorium Lampung. Para medis dari Puskesuan Pondok Lapa yang ada di Pekinyari untuk turun hari ini mereka melakukan pengambilan sampel dari ternak-ternak yang sekandang dengan ternak yang mati kemarin terkait dengan dugaan kita ya. Dugaan kita masih diduga ini kena penyakit ngorok ini. Kenam hewan ternak diketahui mati mendadak dalam dua pekan dan bangkai hewan telah dikubur jauh dari pemukiman warga. Dinas Pertanian menghimbau peternak mengisolasi ternak yang diketahui terjangkit penyakit. Selain itu, Dinas Pertanian juga berupaya menyembuhkan hewan dengan memberi vaksin. Dari Kebatan Bengkulu Tengah, Dedy Rawan, Teper Bengkulu, Loporgan.